tes 1 2 1 2 tes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bapak bapak om om adek adek kakak kakak ya untuk saya membagikan pengalaman saya dalam memainkan game yang bernama edge of eternity ya kalo gak bisa bisa inggris ya gak bisa didebat lah infonya ya nih satu nih ini adalah game jrpg buatan 9 orang saja katanya cuman dari katanya itu ada situs terkenal kok yang bilang bahwa si jrpg ini dibuat oleh 9 orang saja kedua untuk game keluaran 2018 grafiknya udah membuat kita bisa bersaing sama game-game keluaran sekarang awal game yang saya rasakan adalah perasaan bingung bimbang gitu ya mau ngelanjutin apa enggak hal yang bikin saya hampir meninggalkan ini game dikarenakan acting dan pergerakan karakter yang masih sedikit kaku dan ditambah gaya bertarung gantian gaya main catur paling males sebenernya mainin game ini cuman udah ke download ya mau apa lagi ya harus ditulusin ada juga loh skin pertama dimana si karakter utama sedih melihat temennya yang mati itu gaya nangisnya kayak gaya mandi pagi tau gak males tapi harus dilakuin gitu ditambah skin dimana karakter utama ini si cowok nih ya kan nangis termaik-maik ketika lihat si cewek yang disukainya mampus eh pas mamanya mampus dia cuma bilang oh no gitu tanpa nangis kan edan gitu yang intinya mah ini enggak penting sih karena ini game bukan film industriar yang menentikin actingnya kan ya positifnya ini game punya alam yang sangat memukau dimana alamnya hijau banget dan awannya biru banget hal ini menyembakuan kita merasa senang riang dan gembira untuk mengelilingi alamnya skillnya juga bisa dibilang mantep lah apalagi skill si karakter utama cewek itu yang gaya rambutnya panjang sebelah mantep pokoknya positifnya lagi nih pas kita ngejalanin misi sangat memudahkan dengan adanya titik poin di minimap dan adanya kompas ke titik poin but kurangnya ketika kita buka map yang gede itu kita gak dikasih izin buat ngezoomnya ngezoom map dan gak dikasih izin juga buat kita ngasih titik tujuan di map kayak di GTA, San Andreas, GTA 5 kan diizinin kalau ini gak ya ini main-main ini sangat mempersulit kita sebagai gamer bapak-bapak ya karena kadang kita terus mentok-mentok etet gitu kan ternyata ada gunung yang gak bisa dilewatin kudung muter gitu kan kelamaan eh jumroh kita kan udah kayak ibadah main game nah disini juga ya sangat digunakan juga dengan adanya fitur fast travel cuman fast travel ini kalau gak salah bisa di non-aktifkan di menu utamanya ya cuman ini sangat berguna sih kalau kita misalkan pengen dari Jakarta pengen ke Bandung atau ada fast travel sampai di Bandung daripada kita jalan kaki udah pernah lihat pemandangannya pakai fast travel cuman cara ngeaktifin fast travelnya disitu ada tempat save-save-an kita kudung save di satu tempat itu gitu kan ya ini juga ya apa disini ya level bukan cuma di karakter tapi di senjata juga ada levelnya level senjata bertambah slot pun bertambah yang dimana kita kudung dan harus ngisi slot kosong tersebut dengan kristal apa pentingnya kristal ini hello ini penting banget nih because kalau gak pakai kristal gak punya skill kalau gak punya skill lu cuma bisa nge-attack doang sama itu sama apa sama musuhnya kan skillnya yang keren-keren nih sayang kalau gak dipakai kalau kata anak youtuber jaman dulu ya skill ini sangat penting nih kayak yonglek kayak yonglek nge-rap yonglek nge-rap gimana kalau kata-kata youtuber dulu gak punya n titik-titik tapi sekarang yonglek udah punya n titik-titik kayaknya grafik ya ada lampu di ada lampu nih ya di game nih yang apabila tertiup angin itu lampu bergerak gitu kan bayangannya itu bergerak juga ngikutin gerakan lampunya ada juga salju juga ya disini ya apabila kita bergerak jalan itu salju ada bekasnya kualitasnya medium lah gak kayak banget tapi wajar kan game keluaran 2018 ditambah yang bikin kan cuma 9 orang ini udah penting banget nih info penting banget entah ini kabar baik atau kabar buruk buat penggemar kucing karena disini ada kucing yang sangat amat dan banget lucunya but ini kucing gede banget kayak kuda dan yang mungkin menjadi kabar buruknya buat penggemar kucing ini kucingnya dinaikin kayak onta kan biasanya penggemar kucing ya tau lah penggemar kucing bapernya minta ampun gue juga termasuk penggemar kucing cuman gara-gara kemarin ada lihat postingan gitu kan ya disebelahnya foto kucingnya gak apa-apa gak dibabam gak dipukul gak apa-apa normal disampingnya ada anak kecil umur 6 tahun matanya dicakar kucing eh berdarah kan tuh mata kan diperban terus apa komentar dari para penggemar kucing itu si anaknya katanya yang nakal kasihan kucingnya kan gitu kan ya pengen serasa gitu tangannya ini gimana gitu ya gak usah gak usah dibahas itu gak penting jadi disini ya si kucing ini di dalam gini ini sangat bermanfaat dikarenakan kucing larinya cukup kenceng buat kita gak pegel buat ngejelajahin lokasi map yang amat dan sangat luas itu ditambah nih kucing punya indera untuk mendapatkan hitam tersembunyi di dalam tanah kadang dapet hitam sampah bahkan kadang dapet senjata unik ada fitur mukul juga nih disini nih yang dimana kalau kita mukul duluan itu musuh kita bakal dapet giliran pertama buat ngegebungin itu musuh nah di atas musuhnya kan biasanya ada tanda pedang hijau tuh merah dan oranye nah hijau itu menandakan bahwa itu musuh easy banget buat kita zolimi ya kan oranye menandakan sedang lah kalau kita mau zolimi itu musuh kalau merah oh jangan saran ya kalau mau farming atau farming atau ninggin level nyari yang warna merah aja ya jangan yang yang hijau ntar malah masan makan digrep nih dikit minusnya nih kalau dapet karakter baru itu skill gak terisi otomatis jadi sedikit ngereputin kita buat otak atik lagi karena dimana jiwa kebapak-bapakan kita kan ya main harus cepet kepengen ribet hidup udah ribet masa game harus ribet gitu info penting juga nih semua karakter utama di game ini sangat takut dengan ketinggian gak percaya coba aja loncat gak bakalan ada yang bisa loncat padahal loncat itu di dunia gaming sangat puanting sekali apalagi pas ada pager masa iya kita kudut muter-muter dulu gitu kan kalau ada pager gitu nah endingnya nih yang sangat-sangat susah buat endingnya ya buat endingnya jujur-jujurnya susah banget nih dari dunia pergamingan saya gitu kan ya ini ending yang paling susah dan jujur gue gak nama ini ending karena susah kita sering di prank nih pas bosnya mati kita pas anu apa pas bosnya mati ya kita di prank eh itu bosnya hidup lagi gitu ya bosnya mati eh bosnya hidup lagi gitu bosnya hidup eh kitanya yang mati gitu gitu aja terus sampe GTA 6 release ya gitu sarannya sih ya kayaknya kudus selesain semua side quest biar dapet item dan senjata yang bagus thank you buat yang sudah dengerin suara yang jelek dan lawakan ke bapak-bapakan saya makasih udah didengerin subscribe ya thank you ya 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 ya